Intro Pelantikan 34 Kepala Desa periode 2022-2028 yang terpilih pada pilkade serentak di Kabupaten Batubara pada 16 November 2022 lalu telah berlangsung sukses pada Rabu 21 Desember 2022 di Gedung Singapurland, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Seibalai baik itu mamat Indonesia atau istri yang lupa Pelantikan dilakukan Bupati Batubara, Insinyur Haji Zahir MAP dengan dihadiri pimpinan DPRD antara lain Syafri Zal dan unsur Forkopimda diantaranya Kapolres AKBP Josejese Fernandes, Kajari Amru Siregar, Dandim 0208 Asahan, Letkol Infantri Franky Susanto, dan lainnya termasuk Kadin Batubara Haji Oka Faizal Pelantikan serentak itu memang sempat membuat Ketua Kadin Oka Faizal kebingungan Pasalnya nyari seluruh kades yang dilantik mengundangnya langsung disertai harapan penuh agar toko masyarakat yang dikenal dermawan itu datang menghadiri acara syukuran di rumah masing-masing Padahal hari itu Ketua Umum PB Angkatan Muda Melayu Indonesia tersebut cukup banyak kegiatan penting lainnya di seputaran Kabupaten Batubara Akhirnya diambil cara mencuri waktu di sela kegiatan pentingnya untuk singgah menghadiri acara syukuran kades-kades tersebut terutama yang lokasinya terlalu dalam perjalanannya dari satu acara ke acara lainnya Tempat syukuran pertama yang didatangi adalah Kediaman Holilurahman, Kades Baru Desa Indriaman, Kecamatan Talawi Dari sini mantan anggota DPRD Batubara ini berpindah ke kediaman Amri Kades Baru Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram yang juga mengadakan acara syukuran Lalu dilanjut di kediaman Muhammad Rozi, Kades Baru Desa Bandar Sono, Kecamatan Nibung Hangos sebelum melanjutkan ke lokasi kegiatannya yang lain Bahkan pada hari kedua pada Kamis 22 Desember 2022 Usai Ketua Kadin menghadiri acara gebiar Kecamatan di Sebalai dan kunjungan Komisi Desenat Akademi Universitas Sumatera Utara Okah Faizal juga menghadiri syukuran kades baru Faizal Kepala Desa Pahang, Kecamatan Talawi Kehadirannya mendapat sambutan hangat selain dari kades Faizal beserta istri dan keluarga besarnya juga warga setempat yang memang sudah merasa tidak asing lagi dengan Okah Faizal yang memang kerap berkunjung di daerah itu Di sana hadir pula mantan PJ Kades Pahang yang tampak sekaligus sebagai bagian dari tuan rumah dalam melayani para tetamu Di setiap tempat yang dikunjungi Okah Faizal ia didaulat menyampaikan kata-kata nasihat kepada kades baru tersebut disambung dengan permintaan untuk membawakan beberapa lagu dengan iringan keyboard tunggal Dalam kata-kata nasihatnya selain mengucapkan selamat atas pelantikan menjadi kades Ketua Kadin Batubara ini mengingatkan pentingnya para kades untuk segera memfokuskan diri pada tugas-tugas yang telah menanti Dikatakan, pelantikan sebagai kades bukanlah akhir dari perjuangan dalam memenangkan pemilihan Tetapi justru awal memulai kerjasama sebagai pelayanan masyarakat dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing Selain itu, kepada para istri kades juga diingatkan agar memahami tugas pokok dan fungsi suaminya sebagai kepala desa sehingga memberikan dukungan baik moral maupun melalui tugas pokok dan fungsinya pula sebagai ketua TPPKK di desa masing-masing Disebutkan, jika istri memberikan dukungan sekaligus selalu turut mengingatkan suami agar bekerja secara lurus dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku Niscaya tugas-tugas suaminya sebagai kades akan sukses dan mencapai sasaran yang ingin dicapai Dalam kunjungan, turut mendampingi Oka Faizal yakni Azrin Marida, Milhan, Ewin, Zulkarnain Ahmad, Buyung Morna, dan Abdul Gani Dari Batu Barah, Liputan, Amar Terima kasih telah bersama kami Demikian, Bisa News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!